To the point aja, pasti disini udah banyak yang mikir kalau AI atau Artificial Intelligence bisa jadi ancaman buat pekerjaan kita di masa depan. Pertanyaannya, udah pada nyobain belum? Daripada ngedumel sendiri, yuk kita pelajari supaya tahu barang yang satu ini sebenarnya ngebantu ataukah sebuah bom waktu yang siap mengancam kita sewaktu-waktu. Sebenarnya, AI ini udah ada dari tahun 1956, tapi baru di era 2000-an mulai menyala, teman. Awalnya memang cuma buat analisis data dan sebagai alat pengenal wajah, tapi sekarang AI bisa bantuin kita dalam segala hal, dari ngerjain tugas sampai jadi asisten virtual macam siri. Berdasarkan laporan McKinsey, titik baliknya mungkin bermula di tahun 2022, dimana 50% perusahaan di seluruh dunia udah mulai mengadaptasi AI buat mempercepat kerjaan mereka. Kalau mau tahu, itu naik 30% loh dari tahun 2017. Wah, gila sih. AI ini bener-bener udah merajalela banget. Apalagi sekarang ini, mulai dari riset, bikin skrip, terus bikin gambar yang keren, sampai bikin video dan musik, udah bisa pake AI. Kalau lihat fungsi AI yang sampai kayak gini, kita sebagai manusia apa nggak minder dan was-was, bakal kehilangan pekerjaan kita di masa yang akan datang. Coba deh kalau kita ingat-ingat nonton Terminator, dimana robot-robot berbasis AI menguasai dunia. Bahkan manusia jadi pihak yang tertindas dan nggak punya tempat, sampai harus jadi pemberontak melawan robot-robot itu. Hal ini bisa terjadi karena penggunaan AI yang di-loss begitu aja buat ambisi manusia. Makanya ada yang namanya etika penggunaan AI yang dibuat sama pemerintah kita supaya ke depannya AI bener-bener bisa digunakan dengan bijak. Pemerintah lagi sibuk nih ngegarap rencana jangka panjang soal kecerdasan buatan alias AI dari tahun 2020 sampai 2045. Supaya ada standar dan perdoman penggunaan AI yang tepat, teman. Katanya sih tujuannya supaya bisa ngeladenin berbagai masalah yang muncul dari pemakaian AI. Dan juga supaya AI nggak disalahgunakan nih seperti penipuan dengan teknologi deep fake. Padahal di luar sana banyak orang yang diwawancarai dalam study Forbes tahun 2023 lalu udah pake AI buat layanan pelanggan dan bahkan buat manganin kasus penipuan. Dan kalo dihitung-hitung kontribusi AI bisa nyampe 366 miliar dolar buat PDB Indonesia tahun 2030. Di Indonesia aja menurut data lead Bank Kompas tahun 2023 sekitar 26,7 juta tenaga kerja udah kebagian manfaat AI. Apalagi sekarang ya. Terus kalo AI diadopsi dalam kerjaan sehari-hari bisa jadi kita kerja lebih santuy. Terlihat dari data Sankarnas BPS 2021 yang biasanya pekerja di Indotu bekerja selama 8 jam per hari bisa dibersingkat jadi cuma 6 jam karena adanya AI. Tapi tetep dibutuhin pembelajaran lebih dalam terkait AI ini biar masyarakat lebih siap sama teknologinya. Makanya Kemkom Info sampe ngadain program literasi digital. Terus ada juga nih pelatihan buat ngasih bekal keterampilan AI lewat program Digital Talent Scholarship. Kalo kebijakannya udah bener SDM-nya mumpuni dan bijak dalam menggunakan AI, seharusnya kita gak perlu takut fungsi kita digantiin sama kecerdasan buatan. Malah bisa meningkatkan efektivitas, produktivitas, serta punya nilai tambah buat pekerjaan kita. Yang penting kita jangan berhenti belajar, upgrade terus diri kita supaya gak tergerus sama perkembangan jaman. Karena sejatinya teknologi canggih dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jangan lupa like dan subscribe ya teman.